Teman-teman selamat berjumpa lagi di channel CMTV ya Dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang Beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam Ini apa, Youtube kita Jadi ada beberapa pertanyaan diantaranya yang berkaitan dengan Bisnis janggel jagung ya Ada yang ingin minta petunjuk gitu ya Ya Artinya begini, saya ini bukan ahlinya Tapi ya Saya tahu gitu ya Jadi begini Kalau ada diantara teman-teman yang ingin Apa Ingin tahu tentang bisnis janggel jagung ini Sebetulnya memang proses Prosesnya mudah sebetulnya ya Ya gampang-gampang susah lah Bisa dibilang gampang Bisa dibilang susah juga gitu ya Nah yang pertama tahu Harus ini apa Tahu pangsa-pasarnya Nanti mau dipakai apa Memang ada beberapa Kegunaan Dari Bunggol jagung atau janggel jagung itu Di antaranya Yang pertama Sebagai pakan ternak Kemudian yang berikutnya Bisa dibuat Jamur Teman-teman menyebutnya Jamur janggel jagung Padahal sebetulnya itu adalah jamur merang ya Termasuk Kelompok jamur merang Hasilnya Kalau Anda menanam jamur disitu Sama dengan ketika Kita menimbun merang Kemudian muncul jamur disitu ya Ya hampir sama dengan itu Sehingga kita menyebutnya jamur merang Nah oke kita bahas satu persatu dulu ya Yang pertama diantaranya adalah Pangsa-pasarnya Pangsa-pasarnya ada Ada dua Yaitu Export Kemudian Lokal Nah Kalau ekspor Anda yang baru saja mulai Jangan berharap Karena Jalannya Anda harus punya pengimpor Kan gitu Kalau mau mencari pengimpor Ketika Anda benar-benar Nol Ya Anda bisa Kan gitu Kecuali kalau Anda Punya channel untuk Orang yang Sudah Meng-expor Jangel jagung ini Silahkan Anda bergabung disitu Kemudian Anda Punya rumah produksi Penggilingan Jangel jagung itu Dan di-store ke sana Kemudian akan di-expor Ya harganya sih Berkisar 800-1200 ya Tergantung Kontraknya nanti Seperti apa Nah itu kalau Untuk Pangsa-pasar ekspor Jadi Anda harus Tahu dulu Paling nggak harus punya Ini apa Pengepul untuk ekspor Anda ikut disana Baru bisa kan gitu Dan itu tidak Setiap daerah ada Di Jawa Timur ada Kemudian di Sulawesi ada ya Nanti tinggal Anda cari Kalau nggak ketemu Ya nggak bisa Dan itu Jaraknya memang Seperti plasma Jadi nggak bisa jauh-jauh ya Paling Hitungan puluhan kilometer Baru bisa setor Kalau nanti Jaraknya terlalu jauh dari Induk plasmanya Atau dari plasmanya ya Akan kalah di Transportasi Nggak bisa sudah Kalau Anda Terlalu jauh dari Pengekspornya Kalau Anda jadi Pengekspornya sendiri Jalannya panjang Harus ketemu dulu Dengan buyernya Yang ada di Luar negeri Di Jepang Atau di Korea Selatan Kemudian Diturunkan lagi Seperti apa Proses kerjanya Seperti yang Di video saya sebelumnya Jadi Untuk informasi Informasi-informasi Bisnis Anda bisa lihat Di deskripsi Ada di deskripsi Info tentang Canggal jagung Juga ada di video Saya sebelumnya Nah itu Kalau Anda Melakukan Export Bagaimana dengan Lokal Nah lokal begini Kalau lokal Anda harus punya Pasar lokal Siapa pasar lokalnya Pasar lokalnya Adalah Para peternak Peternak apa Peternak kambing Peternak sapi Itu yang bisa Jadi Sasaran Market Anda Artinya begini Di tempat tinggal Anda Di sekitar Anda Jarak Mungkin Kalau tempat Anda 0 km Kemudian Ukur saja Rentang Diameternya Diameternya Di 20 kg Atau 50 kg Atau 100 kg Mungkin masih bisa Nyampe ya Harga Janggal jagung giling Itu dengan Pasar-pasar itu Harus dijajaki dulu Kemungkinan Bisa enggak Memasarkan atau Menjual Janggal jagung Itu ke peternak Karena Mereka Butuh itu Nah yang berikutnya Kendala berikutnya Kalau seperti ini Mereka sudah familiar Enggak dengan Pakan ternak Dari Janggal jagung giling Kalau enggak Ya enggak bisa Seperti Satu WA yang masuk ke saya Dari Lampung Juga sempat Menyampaikan Kira-kira Di tempatnya itu Mungkin enggak Mendirikan Usaha Janggal jagung giling Karena Berlimpah Oke Bahan dasarnya Berlimpah ruah Anda bisa produksi Seberapapun Katakanlah begitu Tetapi kalau Pasarnya Anda Enggak ketemu Ya enggak bisa Kemudian saya tanya Kira-kira Pak tenak Di situ Sudah ada yang Familiar enggak Sudah ada yang Terbiasa enggak Dengan Pakan Fermentasi Janggal jagung giling Ternyata Ternyata enggak Ada Nah ini kan berarti Kendala lagi Artinya Disitu harus Mengedukasi Atau Memberikan Informasi Dan pelajaran Bahwa Di ternak itu Ternak Anda Kambing Dan sapi Itu bisa Makan Pakai pakan Dari fermentasi Janggal jagung ini Keunggulannya adalah Anda tidak perlu Menyambit rumput Kan gitu Tidak perlu Mencari rumput Cukup Bikinan Ini Di fermentasi Enak gitu Jadi Tidak perlu Bersusah payah Mencari pakannya Nah Bisa enggak dilakukan Seperti itu Kalau Anda Enggak bisa Dan enggak mampu Berjuang untuk itu Ya sudah Lupakan saja Enggak usah Enggak usah pakai Apa Bisnis-bisnis Janggal jagung Dan segala macamnya Nah itu yang Yang kedua Jadi Kalau Anda Menginginkan Pangsa pasar lokal Kalau semuanya itu Tidak terpenuh Ya Lupakan saja Anda punya bisnis Janggal jagung Nanti bisa rugi Kemudian yang berikutnya Yang dipakai Apa Perogak turunan Dari Janggal jagung Ini adalah Ini apa Jamur Jadi Jadi bisa dipakai jamur Namanya sebetulnya Bukan jamur Janggal Karena Enggak ada Sebetulnya Jamur yang terbuat Dari Janggal jagung Yang ada itu Namanya adalah Jamur merang Jadi Kalau kita Kalau kita Atau petani itu Panen padi Kemudian Merangnya Dibiarkan Di sawah Karena panas Kemudian Kena dinginnya Malam Kan akhirnya Lembab disitu Nah karena menumpuk Kemudian disitu Muncullah Jamur yang kecil-kecil Itu Nah itu Disebut jamur merang Nah kalau kemudian Dibudayakan Dilakukan Treatment yang Lebih Tertip lagi Memang bisa dibuatkan Tempat Bisa dibuatkan Kumbung Atau dibuatkan Rak Sehingga Dari Janggal jagung Tidak pakai Digiling Ditebarkan Disitu Di antaranya Ada Janggal jagung Kering Yang di Apa di Harus kering ya Kering Harus kering Kemudian Ditebarkan Disitu Kemudian Dilapisi Atasnya Ditaburi Ini apa Campuran Campuran adonannya Ada dedak Ada urea Kemudian Ada ragi Yang komposisinya Tepat Anda bisa Searching Di channel CMTV Tentang Jamur Janggal Ada Ada Di video saya Yang lainnya Nah Komposisinya Tepat Kemudian Ditebarkan Lapisan Pertama Kemudian Ditambah Lagi Dengan Janggal Jagung Yang kering Lagi Kemudian Lapisan Kedua Ditebarkan Adonan Tadi Setelah Itu Disiram Pakai air Yang Merata Jangan Sampai Kemudian Airnya Mencerai Berdayakan Adonan Tadi Tapi Merata Kemudian Ditutup Pakai Plastik Namanya Juga Gumbung Nah Disitu Nanti Akan Tumbuh Jamurnya Nah Jamurnya Memang Cukup Berkualitas Tergantung Dari Bagaimana Cara Membudidayakan Tadi Kalau Cara Membudidayakan Tadi Benar Maka Dalam Hitungan 8 Hari Sudah Bisa Dipanen Jadi Jamur Jamurnya Tumbuh Pagi Tumbuh Kemudian Sore Dipanen Jadi Habis Duhur Bisa Dipanen Nah Besok Lagi Akan Muncul Lagi Panen Lagi Semacam Itu Nah Kualitasnya Memang Dari Sisi Rasa Atau Tastinya Memang Lebih Gurih Dibandingkan Dengan Jamur Jamur Yang Lainnya Jamur 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 Kayu Dan Segala Macamnya Karena Memang Terbuat Dari Bekas Tanaman Pangan Jadi Jamur Kayu Kayu Bukan Tanaman Pangan Tetapi Ketika Jamur Terbuat Dari Limbah Tanaman Pangan Tentu Rasanya Lebih Gurih Misalkan Jamur Merang Itu Limbah Dari Tanaman Pangan Padi Sehingga Rasanya Pasti Gurih Dan Semua Orang Pasti Suka Disitu Kemudian Dari Jangkel Jagung Ini Juga Sama Ini Kan Limbah Dari Tanaman Pangan Sehingga Rasanya Pasti Akan Gurih Nah Itu Satu Contoh Bagaimana Membuat Atau Membudayakan Jangkel Jagung Tetapi Sekali Lagi Ketika Ini Dipasarkan Tentu Akan Mengalami Kesulitan Karena Jamur Jangkel Ini Punya Keunggulan Yaitu Tumbuhnya Cepat Jadi Setiap Hari Panen Tidak Seperti Jamur Kayu Atau Yang Lainnya Yang Butuh Beberapa Hari Kemudian Bisa Dipanen Pada Titik Yang Sama Tetapi Kalau Jamur Jangkel Jagung Ini Di Titik Yang Sama Itu Sekarang Panen Besok Sudah Panen Lagi Bahkan Ada Kejadian Yang Cukup Menarik Karena Ternyata Ketika Kita Panen Awal Hari Misalkan Habis Duhur Kita Panen Kemudian Habis Asar Ternyata Sudah Ada Yang Siap Panen Lagi Di Titik Yang Situ Lagi Nah Ini Satu Keunggulan Tersendiri Tapi Kelemahannya Adalah Jamur Ini Cepat Sekali Membusuk Kalau Tidak Disimpan Dengan Cara Yang Benar Jadi Sore Dipanen Kalau Tidak Disimpan Dengan Benar Besok Pagi Atau Besok Siang Dia Sudah Menghitam Dan Sudah Tidak Bisa Diproses Untuk Makan Lagi Nah Kelemahannya Disitu Oke Mudah Mudah Informasi Ini Bisa Bermanfaat Untuk Anda Salam Dan Sukses Selalu Untuk Anda